Intro Baiklah ayo kita home tour lagi Kali ini ada rumah tipe 36x66 Luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi Kalau lebar rumahnya ya kurang lebih itu 6 meter kali panjang 6 meter Dan untuk luas lahannya itu 6 meter kali 11 meter Jadi jatuhnya 66 meter persegi Kita lihat rumah ini memiliki pagar minimalis putih dari holo Sudah dilapisi dengan mica disana Menambah kesan minimalis untuk rumah ini ya Dan untuk dipagar sebelah kanannya itu Ada variasi tembok dengan pagar besi juga Nah seperti yang kita lihat ada 2 ambalan pot ya Untuk tanaman tapi kayaknya belum diisi deh Dan untuk ketinggian rumahnya ini berkisar antara 4 sampai 4,5 meter ya Sampai ke ujung gentingnya ke ujung atap Kita lanjut mari kita lihat bagian garasinya Ini untuk carportnya itu kurang lebih 3 meter kali 4,5 meter ya Masih masuk untuk mobil-mobil dengan ukuran panjang Disini kita lihat mobil itu masuk Dan di depan rumah itu ada teras Yang sudah diset dengan 2 buah sofa dan 1 meja Terasnya dibuat untuk menerima tamu Jadi sebelum masuk ke dalam Memang tamu diterima dulu disini ya Kalau tamu-tamu yang istilahnya hanya mampir untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya Rumah ini sudah dipasangi dengan kanopi Di seluruh bagian atap area depan ya Jadi untuk bagian teras dan carportnya sudah full Seperti inilah bagian tampak depan dari rumah tipe 36 per 66 Yang memiliki 1 buah pintu dengan daun pintu dari kayu solid Dan lebar pintunya ini tidak seperti perumahan biasanya ya teman-teman Yang sekitar 80-90 cm Tapi yang ini itu 1 meter untuk lebar rumahnya Dan memiliki 2 jendela yang bisa dibuka Posisi bukaan dari bawah itu Jadi enggelnya ada di atas Kemudian ada beberapa lubang ventilasi Tanpa frame Tapi ini sangat baik Karena jumlahnya ada sekitar 4 lubang Yang bisa membuat ruangan di dalamnya segar ya teman-teman Kita masuk di area tengahnya Disini ada ruang tamu juga Satu buah sofa yang disimpan Ada karpet kecil di depan televisi Seperti menegaskan bahwa konsep ruangan ini Terbagi menjadi ruangan tamu dan ruangan keluarga Ruangan santai yang nonton TV Kemudian di dindingnya sudah dilapis dengan wallpaper Dengan motif geometris ya Kita lihat dari dekat Ini berserat ya teman-teman Dengan warna paduan warna ungu Ada ungu muda Ada ungu tua juga Kemudian disini ada satu buah lukisan hitam putih Dan kita lihat jelas ada 2 buah ventilasi ya Jadi ada 2 tingkat ventilasi tadi kita lihat Di bawah dan di atas Itu ventilasi kecil dan ventilasi landscape ada memanjang Di dindingnya sudah terdekorasi dengan frame-frame foto-foto dari owner Ada juga jam dinding dan beberapa kaligrafi Kemudian di sudut ruangan sebelah kiri dari sofa ya Ada 1 unit leerberg Dengan 4 tingkat kurang lebih ini Ada ukurannya sekitar 30 cm lebarnya 30 x 25 dengan ketiga sekitar 170 cm Sudah diisi juga dengan mainan Dan di sebelahnya itu sofa berwarna merah marun Dengan 3 buah bantal Desain tropis untuk motifnya Dan ini lembut banget Sangat nyaman untuk kita duduk santai Dan ada 1 unit meja Sepertinya ini 1 set ya Atau 1 paket Dengan sofanya Tapi untuk di bagian Cover mejanya Yang unik banget itu adalah Untuk informasi kalian itu terbuat dari Sarung bantal kursinya ya 1 buah karpet kecil Terpasang di depan televisi Ini digunakan untuk anak dari teteh dan aa Yang punya rumah saat nonton film kesukaannya Kemudian disana disimpan juga boneka dan mantal kecil Nyaman sekali Kemudian beberapa mainan yang sudah tersusun lapih Di rak tv berukuran 80 cm lebarnya Dengan ketinggian sekitar 80 cm juga Dan ini sangat tersusun rapih ya Mainannya banyak sekali Bisa juga disimpan pas foto disana Ada home theater kecil Untuk mengeras suara di televisi Dan televisi 32 inch terpasang disana Cukuplah untuk mengisi waktu saat nonton tv So itu dia tadi teman-teman Ruangan tengah dari Rumah Tipe 36 per 66 Disini luas ruangannya Kurang lebih sekitar Lebar 3 meter dengan panjang 4,5 meter ya Jadi rumah ini sangat terlihat luas sekali Dan bukan hanya terlihat Tapi juga dapat saya rasakan sendiri Ruangan ini sangat luas ya Cukup sekali untuk keluarga kecil Dengan satu atau dua orang anak Paduan warna ungu dengan Pink muda atau ungu muda ya Itu saya kurang tahu Dipadukan dengan Gordon berwarna ungu juga Ini sangat membuat Mata kita tenang Dan saya juga merasakannya Sangat calm sekali ya Di ruangan ini Sangat membuat Relax untuk kita istirahat Pulang dari kerja ya Kita review lagi lebih dekat Untuk layer bugnya Disini Ada beberapa mainan Dari anaknya Teteh dan AA Yang punya rumah Dia hobi banget Mengoleksi Mobil-mobil sport ya Seperti ini Mainannya Bukan mobilnya Baru mainannya Baik Kita lanjutkan Home tour kita Setelah kita puas Mereview Ruangan tengahnya Boleh kita Lihat Ke ruangan Yang berikutnya Sebelum ke kamar Kayaknya saya mau Langsung dulu lihat Bagian belakang Ruang tamu ini ya Disini terhelang dengan Satu buah frame pintu Tapi tidak ada daun pintunya Disini pakai tirai Atau pakai gorden Ini sebetulnya ruangannya Hanya untuk kamar mandi Ada lorong kecil Di antara depan kamar tidur Dan kamar mandi Disini ada kamar mandi Berukuran Kurang lebih 1,5 meter x 1,5 meter Dengan WC jongkok Disini dibuat simple Sebetulnya Sama pemilik Hanya ada satu shower Dan rak untuk menyimpan Alat-alat mandi Disini ya Alat-alat mandi Terus susun rapi di rak Yang ditempel ke dinding Satu buah shower persegi Yang Seperti kita lihat Kamar mandi ini Difungsikan Memang benar-benar Untuk aktivitas mandi Saja ya Jadi Ada satu ember kecil Dengan satu kran Tidak ada mesin cuci Di area kamar mandi Nanti kita bisa lihat Mungkin saja terpisah Di ruangan Lainnya Atau mungkin di rumah ini Cukup juga Untuk laundry room Ya teman-teman Oke Kayaknya untuk Review kamar mandinya Tidak perlu kita Lama-lama disini Dilanjut Nah ini dia Untuk area kitchen Teman-teman Disini ada Satu buah Bak cuci piring BCP Yang sepaket Dengan beja kontor Rater L Ya Bisa dipungsikan juga Untuk menyimpan Rak Piring Disana ya Untuk piring-piring Setelah cuci basah Kemudian Sebelah kirinya Itu masih ada Muat Untuk Ruangan Laundry Atau ruangan cuci Tadi ya Kita lihat Karena Tidak diizinkan Lama kita Review area dapur Kita langsung lanjut Aja Ada satu Kamar belakang Yang dirubah Menjadi ruangan Lemari Lemari pakaian Koleksi-koleksi Tas sepatu Nanti kita lihat Disini semua Dan area sholat Jadi ini dipungsikan Untuk musholatnya Ya teman-teman Karena anaknya Tetien masih kecil juga Jadi tidurnya masih Barang mereka Kayaknya nih Prediksi saya Disini ada satu Buah lemari minimalis Dengan Pelapis kaca Di depannya Sangat jelas Koleksi-koleksi Dari Pemilik Ada sepatu Ada tas Semuanya lengkap Dan sangat bersih-bersih Semua Kemudian ada lemari Pakaian besar yang hitam Tadi Dan lemari kecil Untuk Anaknya mungkin ya Ini lemari plastik Dan ada gantungan baju Beberapa baju Yang tidak dilipat Setelah di Serika Digantung disana Dan ini dia Ruangan sholatnya Sangat bersih Dan Ini cukup untuk Keluarga kecil Yang sholat Disini ada Ada masih muat Untuk Satu sajadah Di depan Dan satu sajadah Di belakang Sebagai makmum ya Oke Bagus banget Ini ruangan belakang Menjadi inspirasi Buat Kita semua Mungkin yang Butuh area Untuk beribadah Musholat Khususnya Ruangan belakang Kalau kita masih punya Anak kecil Yang bisa tidur Sama kita Mungkin area ini Bisa kita jadikan Untuk area Sholat Jadi lebih Husyu Dan tenang ya Dalam beribadah Kemudian disini Ungu-ungu Masih sangat terasa Teman-teman Kalau di luar Tadi kita lihat Merah Ternyata dalamnya Ungu semua Oke rapi sekali Kita tinggalkan Kamar ini Dan kita Bisa langsung Lanjut ke Kamar depan Disini ada Satu buah Tempat tidur Berukuran Satu meter Delapan puluh Ini luas banget Kamarnya Satu meter Delapan puluh Kali dua meter Masih muat Disini Dan ada Satu buah AC tentunya Untuk menambah Sejuk ruangan ini Kalau untuk Ruangan kamarnya Sebetulnya ini Berukuran 3x3 juga Jadi yang depan 3x3 meter Itu dia tadi Home tour Di rumah Tipe 36x66 Penataan ruangan Yang sangat rapi Beberapa Furniture Yang dipilih Juga tepat Banget Ditambah Warna Calm Yang dipilih Oleh Pemilik Dari rumah ini Membuat kita Merasa nyaman Untuk berada Di ruangan Ruangan Di rumah ini So buat kalian Yang sudah nonton video ini Terima kasih banyak Semoga video-video ini Menjadi Inspirasi Buat kalian semua Dan bermanfaat Tentunya Dan mohon maaf Apabila ada Kesalahan penyebutan Nama barang Ataupun Ukuran-ukuran Yang belum tepat Juga Apabila ada Kesalahan Perkataan saya Mohon maaf Semoga di video berikutnya Saya bisa memperbaikinya Kita ketemu lagi Di video Home tour Yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini